Intro Hai hai hai, kembali lagi dengan saya Bang Beng Pada video kali ini kita akan bahas mengenai cara mendaftar pembuatan paspor baru ataupun yang berpanjangan secara online menggunakan aplikasi yang namanya layanan paspor online yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum, dan Akhensi Manusia Republik Indonesia aplikasi tersebut dapat didownload secara gratis di App Store atau Play Store menggunakan Android kita masing-masing dengan aplikasi ini kita bisa langsung mengisi formulir yang dipersyaratkan dari rumah dan juga langsung mendapatkan nomor antrian yang digunakan untuk wawancara dan pengambilan foto di kantor imigrasi terdekat tanpa perlu mengandalkan jasa para calo lagi Saya merasakan bahwa layanan pembuatan paspor sekarang ini cukup sehat dan profesional Untuk itu jangan lewatkan tahapannya dan juga jangan lupa tekan subscribe untuk mendapatkan video kita selanjutnya Hai, dilanjutkan dengan temannya Bang Beng Cara terbaru untuk membuat paspor secara online adalah dengan menggunakan sebuah aplikasi terbaru dari Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI Nama aplikasinya yaitu layanan paspor online Kenapa sih kita harus memakai aplikasi ini? Karena aplikasi ini penggunaannya itu lebih simple daripada kita mengaksesnya melalui web Kemenkumham itu sendiri Oke aplikasinya sudah terinstall Sekarang kita buka aplikasinya dan segera kita daftar klik izinkan Lalu klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan Ini adalah beberapa informasi sebelum kita mendaftar Harap dibaca terlebih dahulu Kemudian klik lanjut Harap menunggu Jangan lupa untuk mengaktifkan layanan lokasi Google Oke, ada dua pilihan login yang pertama dengan email di Google dan yang kedua dengan email di Facebook Kalau saya dengan email di Facebook Yang pertama kita isikan adalah nomor induk kependudukan yang ada di KTP Kemudian tanggal lahir kita sesuai yang ada di KTP Kalau tidak akan ditolak secara otomatis Selanjutnya Isikan nama lengkap kita Diisikan tanpa gelar ya Untuk username kita Sebaiknya kita padukan antara huruf dan angka Untuk kolom di email Akan terisi dengan otomatis Karena Sudah dihubungkan langsung dengan akun apa yang kita login tadi Selanjutnya Selanjutnya isikan nomor HP kita Yang aktif dan yang kita gunakan Jangan lupa Jangan lupa isikan jenis kelamin kita Yang sesuai ya Selanjutnya isikan Dan Alamat lengkap sesuai dengan KTP Dan pilihlah Provinsi kita Kota atau kebupaten kita Dan terakhir Kecamatan kita Apabila sudah yakin Klik daftar Selanjutnya Kita pilih kantor imigrasi yang kita akan kunjungi Dan Kita pilih jenis permohonan tanggal dan waktu kedatangan Apakah pagi atau siang Dan tekan lanjut Apabila pemohonnya lebih dari satu Isikan Semua data Pemohon Sesuai dengan KTPnya masing-masing Dan pilihlah jenis permohonan Apakah Pembuatan Paspor baru Atau memperpanjang paspor Ini adalah contoh untuk Perpanjangan paspor ya Kita Kita arahkan kameranya ke Paspor kita Dan datanya akan langsung Terisikan Hal yang perlu kita tambahkan cuma Pada keterangan Apakah itu suami Atau istri atau anak kita Apabila sudah yakin Silahkan tekan Ya setuju Oke berhasil Jangan lupa Jangan lupa untuk simpan PDF atau screenshot Jadwal antrian Dan datanglah ke kantor imigrasi Sesuai dengan jadwal yang telah kita dapatkan ini Jangan sampai Tidak datang ya Karena Apabila kita tidak Menghadiri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Kita hanya dapat Mendaftar lagi setelah satu bulan kemudian Karena memang itulah aturannya Dan ini adalah dokumen persyaratan pembuatan paspor Dibawa ke kantor imigrasi setelah mendaftar online Syaratnya adalah Bukti pendaftaran online ini KTP, kartu keluarga, aktif kelahiran Buku nikah bagi yang udah nikah Dan materi Silahkan di screenshot